Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam itu bertolak belakang. Subhanahu wa ta'ala Allah Maha Besar yang mentakdirkan kami ke sini, yang mentakdirkan kita juga bersilaturahim. Saya sudah lama ingin bersilaturahim ke sini, jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet, lulusan santri, apa yang kita lakukan baik hati, pikiran, ucapan dan tidak kan harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang, Rasulullah saat siar agama pun dilempari, dibenci. Tetapi Rasulullah sabar, tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas, tapi Rasulullah juga tidak pernah mencacimaki, itu yang harus kita tiru. Saya rasa itu saja Pak Habib, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini Allah memberikan anugerah untuk kita semua atas hadirnya Bapak Kasar, Pak Dudung ke pondok pesantren kami yang insya Allah kecil. Tapi Alhamdulillah Bapak muridnya, seluruh mesantara ada, bahkan di luar negeri juga ada. Akibat di sini di pondok pesantren, diajarkan, ditanamkan, membersihkan hati. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, membersihkan hati baru mengajarkan ilmu. Sekarang banyak orang belajar ilmu, tapi tanpa tasdia kongversian hati. Hanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senang biasa berkata yang baik dan menebarkan persatuan di antara kita. Ilmu kami adalah ilmu yang digandeng dengan pencucian hati. Hati itu bersih, kalau hati bersih, telinganya bersih, matanya bersih, lisannya keluar pun bersih. Itu yang diharapkan. Dan yang terakhir, dakwah ilallah. Kami menebarkan ilmu ini ke seluruh perusahaan semesta. Kita sampaikan dakwah, menyampaikan ke orang dengan mu'idhu hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, itulah yang dipanamkan di Pondok Pesantret ini. Semoga dengan kerauhan atau kehadiran Bapak Dudung, insya Allah, Allah semakin memberkahi Pondok Pesantret ini. Dan terakhir, saya ingin untuk mendoakan Pak Dudung dalam mengembang amanat. Amanat ini, dohirnya adalah dari Bapak Presiden dari Pembangunan. Tapi hakikatnya ini adalah amanat dari Allah yang diembangkan ke seluruh. Kul lukum ra'in wa kul lukum mas'ulun al-ra'iyyatih. Kita semua minta menjawab masing-masing kepada Allah. Apalagi Bapak Kasat. Masya Allah, Bapak Kasat ini kalau mau dakwah lebih gampang daripada kita semuanya. Kalau saya lihat Pondok saya jadi sulap sehari, kemarin masih duduk di bawah, tahu-tahu Pak Kasat mau datang jadi kayak ke pengantin. Saya khawatir kalau ada sifat habib zaman nikah lagi. Masya Allah, seorang seperti Pak Kasat ini bisa banyak membawa manfaat untuk Allah. Makanya kita hanya mendoakan Pak Kasat yang pertama untuk, pertama, mengembang amanat dengan baik dan sabat. Karena memang orang itu dalam melakukan satu perbaikan pasti ada ujian. Semoga Al-Pancen dengan diberi kesabaran oleh Allah SWT dan diberi kenikmatan agar bisa senang dan sesuatu pur kepada Allah SWT. Katanya Allah SWT di dalam al-Quran Allah SWT di dalam al-Quran mau jadi ulama nggak apa-apa, mau jadi tentara nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, mau tahris nggak apa-apa tapi kata Allah jadilah dokter yang baik, jadilah ulama yang baik, jadilah tentara yang baik itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT maka tentara yang baik adalah tentara yang tidak meninggalkan sholat hingga waktu tentara yang dekat dengan ulama, sebagaimana sekarang Pak Dugun mendatangi kami ini sungguh sangat bahagia di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini atas kehadiranmu yang saya banggakan, yang saya bahagia, ini kenikmatan dari Allah kenikmatan dari Allah ketika PNI dekat dengan para ulama ini adalah satu upaya agar insya Allah tidak ada pihak-pihak yang ingin untuk membenturkan di antara para ulama dan para umarok dan begitu kula kumpul dan dengan silaturahim ini, Masya Allah, Nabi SAW mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian banyak silaturahim, Masya Allah panjang umur Amun tinggal takwanya kalau saya memang orang yang bertakwa, takut istri Tuhan jadi apa namanya terlalu jujur ya karena terus terang, yang di dalam mendengarkan jadi harus berhubung jadi dikiaskan oleh ulama, Nabi tinggal di Arab, karena cinta ini mengajarkan nasionalisme jadi seperti itu, kita harus cinta dengan negeri yang kita tinggal kita tinggal di Indonesia, kita harus cinta dengan negeri-negeri Indonesia dari kami, sungguh saya terima kasih kepada Bapak Dudung dan Sekenang Masya Allah, Bapak bintang 2, bintang 1, hari ini Masya Allah berbintang-bintang bodoh saya banyak bintang yang masuk ke sini, Masya Allah terakhir, kalau Bapak berkenan santri-santri, ingin makan garam sama Allah kalau memang berkenan dan tidak berburu-buru bagaimana Pak Bapak? boleh? boleh makan kalau gini makan, kalau gini snack makan snack ya hahahaha hahahaha Terima kasih Karena ini adalah bagian dari silaturrahim antara ulama dan umarok Mereka tidak akan pernah terpisahkan untuk kesejahteraan umat Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda Ada dua golongan manusia Kalau mereka baik, baik semua manusia Kalau mereka rusak, rusak semua Siapa mereka? Ulama dan umarok Makanya ulama dan umarok harus selalu punya hubungan yang baik Dan mereka saling memberi nasihat Karena agama ini adalah nasihat Terima kasih telah menonton!